Intro Oke setelah daging ikan emasnya sudah kita ambil semua ini ya Seperti itu Kemudian Halo Berjumpa kembali dengan Pak Guru Toto ya Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat Dan salam satu opi Oke Hari ini libur cerah Semoga tidak hujan ya Kalau hujan juga gak apa-apa Karena Pak Guru Toto hari ini akan mancing targetnya ikan rame ya Target ikan rame berarti Pak Guru Toto harus pakai umpan yang amis Oke Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat Dan yang pasti semakin mantap umpannya Mancingnya juga strike Ya strike Ikannya dapat naik Hari ini Pak Guru Toto akan pakai Apa namanya ini Umpan belut putih ya Umpan belut putih tetapi Pak Guru Toto akan kukus Akan kukus Kemudian Ini diho ya Satu kaleng Tapi nanti Waktu setelah dikukus Pak Guru Toto tambahkan Kemudian telur ya Ini telur ya Telur bebek Ini semuanya nanti Kemudian ada denko Susu denko Ini pakai satu sendok saja Ini sisa ya Pak Guru Toto pakai nanti Satu sendok saja Kemudian ini paikin ya Paikin yang biru Ini juga Untuk melembutkan ya Melembutkan Ini ditambah Kira-kira seperepat saja Kemudian ini Ya Oke Ini adalah Ikan emas yang Sudah Pak Guru Toto Rebus ya Rebus Ini untuk campuran amisan Kemudian nanti Tambah esen ya Esennya bisa pakai Sobat Mancing yang ada di rumah Esennya seperti apa Oke Kita lihat Prosesnya Lanjut Oke Proses selanjutnya ini ya Apa namanya Ikan tuna Atau deho ya Ini Pak Guru Toto pakai Yang sandbel Ini semuanya Pak Guru Toto pakai ini Ya Oke Semuanya Seperti ini Pak Guru Toto pakai Semuanya ini ya Oke Ini Kemudian Setelah itu Ini ya Daging ikan emas ini ya Daging ikan emas ini Pak Guru Toto Ambil dagingnya Kemudian Campur ya Jadi ada dua Campuran amisan Dua campuran amisan Ini sudah dipukus Kemudian Kita campurkan nanti Kemudian diaduk ya Ini Pak Guru Toto pakai Seperti ini Ya Dibuka saja ini Buka Buka Kemudian Dicari Diambil dagingnya ya Diambil dagingnya Ini untuk campuran Amisan saja ini Ya Oke Nah Seperti itu Ini diambil Dagingnya ya Dicampurkan Seperti itu ya Jangan Sampai Kulitnya ikut ya Ikut Oke Ini Pak Guru Toto Bereskan dulu ini ya Dicampur seperti ini Ya Oke Oke Setelah daging Ikan emasnya Sudah kita ambil semua Ini ya Seperti itu Kemudian Kita Campur dengan Dho tadi Ya Oke Maka sekarang Waktunya kita Aduk ini ya Kita aduk ya Oke Pak Guru Toto Ambil adukan dulu Ambil adukan Ternyata Adukannya lupa Nah ini Ini Pak Guru Toto Lembutkan ini ya Lembutkan seperti ini Tuh Campur tadi ya Dua amisan Amisannya itu Pakai Pakai ikan emas Dan Pakai Ini Apa namanya Dihu Atau Sampel ya Nih Guru Toto Aduk Aduk Seperti itu Supaya lembut ya Semua tercampur Nih Bahannya Ini hari ini Target nya Ikan rame Ya Targetnya Ikan rame Jadi Pak Kuru Toto harus bikin umpan yang amis Sekali-sekali Pak Kuru Toto mancing Dengan umpan Apa namanya Umpan Amis Untuk ikan rame Kemudian Bahan kedua ini Bahan kedua adalah Belut putih Tetapi ini Pak Kuru Toto masukkan dulu Apa namanya Ipinnya ya Ipinnya Pak Kuru Toto masukkan dulu Sedikit saja ya Fungsinya untuk melembutkan umpan Supaya tambah banyak juga Umpannya ini Seperti ini ya Tidak ada banyak-banyak Oke Ini Pak Kuru Toto juga ambil sisa yang lain ya Ada yang sisa juga ini Masukkan ya Seperti ini Untuk melembutkan umpan Untuk melembutkan umpan ya Oke Kemudian 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 Susu Dengkonya juga Pak Kuru Toto campur ya Boleh pakai susu Dengkonya Boleh pakai santan karan Sama saja ya Ini Pak Kuru Toto Pakai susu Dengkonya Kira-kira Satu sendok saja ya Oke Kemudian Kita aduk Kita haluskan ini ya Ini ada Gurihnya ya Ada amisnya ini Oke Kita aduk semuanya Kita aduk Jangan sampai ada yang menggumpal ya Jangan ada sampai Jangan sampai menggumpal Seperti ini ya Kemudian ini Belut putih ya Belut putih ini Pak Kuru Toto ambil ya Sebentar Sebelum belut putih Harus telur dulu ini ya Telur dulu Telur semuanya ya Ini empatnya jadi banyak Nanti Nah ini telur bebek ya Nah telur bebek Semuanya Pak Kuru Toto pate ini Kemudian Dihaluskan lagi Dikocok ya Sampai tercampur Sampai tercampur semuanya ya Bahannya Oke Tercampur semuanya Muka-muka 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 Umpan ini Di tempat sobat mancing Juga gacor ya Muka-muka Juga gacor ini Oke Seperti itu Seperti itu Kemudian Pak Kuru Toto Tambahkan Esennya ya Pak Kuru Toto Tambahkan esennya ini Esennya pake Ini ya Pak Kuru Toto pake Sekuat dupa Esennya Ya Sekuat dupa Itu Tujuh tetes aja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya nanti Kalau kurang Ditambah Giempang ya Oke Ini Pak Kuru Toto Campur Campur Seperti ini Jangan lagi ada yang menggumpal ya Kemudian ini Apa namanya Blut putih ya Blut putih Pak Kuru Toto pake Semuanya Blut putih Oke Kemudian Diaduk Ya Nanti kalau terlalu keras Berarti ditambahkan dengan Ini Tambah dengan air ya Tambah dengan air Airnya tidak perlu air kopi Tetapi air putih ya Jangan lupa ya Sobat mancing Airnya adalah Air putih ya Bukan 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 kopi Gitu Oke Ini Pak Kuru Toto Tambahkan air sedikit Air sedikit Kemudian nanti Setelah itu Dihubus Kita campur Semuanya Kayak umpan jagung Ini Umpan jagung Karena Warnanya Jadi seperti Jagung Guning Baunya juga sudah harum 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 banget Ini Baunya harum Nah setelah itu Kita tambahkan Kroto ya Kita tambahkan Kroto ini Pak Kuru Toto Beli hanya Setengah on Saja ini Setengah on Saja Ini Pak Kuru Toto Tambahkan Kroto Seperti itu Oke kemudian kita Campur ya Kita campur Semuanya Kita campur Setelah itu Nanti kita Kukus ini nanti Setelah itu Kita kukus ya Nah setelah kukus Selesai Kemudian Kita tiriskan ya Kita tiriskan Kemudian nanti Baru kita aduk Dengan Deho Kalau kurang Kurang lembek Berarti kita Tambahkan Kinoi Ya Oke Kita Masukkan dulu Kedalam Wadah plastik Ya Lanjut Oke Sekarang kita Masukkan Kedalam plastik Ini ya Kemudian Siap Dikukus Siap Dikukus Ya Kita Masukkan Kedalam plastik Kalau terlalu Banyak Berarti kita Bagi menjadi Apa namanya Dua ya Kita Bagi menjadi Dua Tapi ini Kayaknya cukup Langsung Jadi satu Saja ya Oke Ini Kita Siap Kukus Siap Kukus Seperti ini Ya Tujuannya Supaya Umpan Itu Awet Tidak Gampang Basi Tidak Gampang Basi Tujuannya Seperti itu Kemudian Telurnya Juga Mateng Ladi Telurnya Telur Bebek Tidak Nanti Cukup Dipakai Untuk Main Empat Jam Oke Pak Guru Toto Akan Kukus Dulu Selama Sekitar 15 Menit Pak Guru Toto Nyalakan Dulu Pomponnya Oke Lanjut Oke Ini Sudah Menidih Airnya Pak Guru Toto Rebus Atau Kukus Seperti ini Kemudian Nanti Dibolak Balik 15 menit Baru Kita Tiriskan Setelah Itu Nanti Kita Aduk Kita Tambahkan Digo Sekitar Satu Sendok Oke Kemudian Kita Berangkat Mancing Oke Sahabat Mancing Itu Saja Pak Guru Toto Rebus Dulu Nanti Setelah Itu Kita Tiriskan Baru Kita Aduk Kembali Oke Lanjut Oke Sahabat Mancing Ini Ini Tadi Sudah Pak Guru Toto Kukus Kemudian Sudah Pak Guru Toto Tiriskan Sekarang Waktunya Ngadu Umpan Sebentar lagi Pak Guru Toto Berangkat Ke Empang Empang Galapung Empang Lomba Oke Ini Deho Satu sendok Saja Ini Deho Yang Sudah Apa Namanya Sisa Pak Guru Toto Pak Lagi Satu sendok Cukup Segini Oke Cukup Segini Kemudian Kita Haluskan Kita Haluskan Kita Haluskan Seperti ini Oke Kemudian Setelah itu Boleh ditambahkan air sedikit saja Oke Tambah air sedikit saja Oke Seperti itu ya Kemudian Empang Ini Kita Ngaduk Semua ya Haduk Semua Ini Oke Tidak Tidak Usah Keras Keras Ngaduknya Cukup Pelan saja Supaya Kerotonya Tidak Pecah Kerotonya Tidak Pecah Oke Seperti ini Nanti ini cukup Untuk Mancing Selama 4 jam 4 jam Nanti Kalau Apa namanya Kira-kira Esennya kurang Pak Guru Toto Tambahkan saja Nanti di empang Seperti itu Yang penting Teksturnya itu Apa namanya Sudah pas Dipasang di kail ya Sudah pas Dipasang di kail Seperti ini ya Kita nanti Nah Kita pas Pasang di kail Seperti ini Oke Sahabat Mancing Itu saja Yang bisa Pak Guru Toto Bagikan ya Semoga Bermanfaat Dan Semoga juga Gacor Di tempat Mancing Teman-teman Semua ya Oke Sampai ketemu lagi Di video Pak Guru Toto Berikutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa